Hari ini merupakan hari mencoblosan atau pelkada serentak 2024 jadi seluruh pasangan calon, gubernur, calon lakil gubernur, bupati, wali kota dan sebagainya ini pasti mempunyai momennya masing-masing ya Nah saat ini di samping saya sudah ada calon lakil gubernur nomor 1, Pak Suswono ya Pak ya Nah Pak, ini gimana sih Pak perasaannya setelah hari ini mencoblos Pak? Ya Alhamdulillah akhirnya sampai lah pada tanggal yang kita tunggu-tunggu ya 27 November 2025 Yaitu Gilkandas terutam dulu di Indonesia Jadi Alhamdulillah kalau lihat dari laporan-laporan yang ada berjalan dengan baik, dengan tenang, dengan damai ya Mudah-mudahan ini menjadi contoh demokrasi kita makin naik kelas lah ya Nah kalau dulu ada Jakarta terutama terbelah Sekarang Alhamdulillah, ya meskipun memang kalau kita lihat di medsos-medsos itu masih ada ya Hujatan-hujatan, atau mungkin juga APK-APK yang dirusak ya Tapi relatif ke sedikit kisir ya Nah dia masih belum ada yang belum dewasa dalam demokrasi Nah mudah-mudahan semakin kesana, demokrasi makin naik kelas dan juga Mereka para pemimpin-pemimpin kita meningkatkan sikap kenegarawanan Nah sebenarnya tidak memberi contoh hal-hal yang kurang baik ya Seperti ikna, bujat ya dan sebagainya Saya kira kita harus mulai tampil kenegarawanan Karena negara ini dihadirkan oleh para pendidik bangsa ini Ya dengan korbanan yang luar biasa Kita isilah dengan pembangunan yang positif untuk kemajuan bangsa Gitu Mbak Dan Mbak, ini kan kita lagi ada di warung sate ya Apakah ini adalah sebuah momen untuk menyemangati nanti nonton hasil kering Harus makan sate atau gimana? Ini kebetulan warung sate ini kan saya yang merintis ini Mbak Ya karena saya itu sebetulnya hobi ya Saya terdekat dan memang sejak kecil saya Dari waktu SMP itu setelah pulang sekolah Saya biasa memusukin sate Restorannya pakek saya Jadi sudah terbiasalah dengan persatean Maka ketika saya belum mendapatkan sate yang sebagaimana yang saya harapkan di global ini Nah akhirnya saya, oh kayaknya saya bikin sendiri aja Sebetulnya 297 saya sudah pernah bikin Bahkan sehari-hari ketiga ekor Cuma krisis kan waktu itu Mbak Dan 8 ya ada reformasi itu kan Krisis 297 Nah akhirnya tutup tuh Nah baru ini 2 tahun lagi ini saya merintis ini lagi Berarti ada makna kersang tuh Pak Habis nyobrol makan sate gak ada makna? Karena saya juga udah 2 bulan kan saya di Jakarta terus Saya udah ringgu juga pengen makan sate juga Alhamdulillah ya Teman-teman dari wartawan juga bisa nyicipi juga kan Jadi artinya bisa bandingkan lah sate yang kita produksi disini Ataupun yang kita hasilkan disini Pasti ada bedanya ya Kalau mudah-mudahan bisa nanti ketagihan Ini ada yang beda gak sih Pak coblosan kali ini Bapak nyoblos ada wajah Bapak sendiri di kartu suara itu gimana Pak? Ya kan sekarang karena saya di Bogor Ya domisili di Bogor Saya memang dulu 84 saya domisili Jakarta Nah kemudian karena diringan dari Bogor Saya tidak ke Bogor Kemudian jadi warga lagi Jakarta ketika jadi anwada DPR sama Menteri Jadi 10 tahun lupa saya disana Nah setelah gak jadi Menteri saya menetap lagi di Bogor Dan kebetulan ternyata ditugaskan untuk jadi calon wakil gubernur kan Untuk Jakarta Sedangkan untuk calon wakil gubernur, wakil gubernur, bupati-wakil bupati Wali kota, wakil wali kota Kan setiap warga negara Indonesia dari manapun bisa Ya dicalonkan di wilayah tertentu kan Makanya jadi apa namanya Gak aneh kalau misalnya ternyata saya domisili di Bogor Tapi kemudian dicalonkan di Jakarta memang Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV Extend sekarang Terima kasih telah menonton